Ya inilah lokasi pariwisata ini, lokasi bisa dijadikan pariwisata juga untuk potensial sekali untuk dijadikan pelabuhan di Sulai, Kecamatan Lumanda, Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat Kita lihat ini, lokasi disini nih, sangat-sangat potensial Inilah lokasi yang sangat ada rencana untuk dijadikan pelabuhan di daerah Sulai, Kecamatan Lumanda, Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat Ini bersama Pak Desa untuk melihat bagaimana potensinya disini Tapi saya juga melihat ini potensinya sangat luar biasa sekali Potensi untuk pelabuhan disini Apakah nanti dijadikan pelabuhan peri atau pelabuhan, atau bagaimana Pak Desa? Mungkin bisa sedikit melihat potensinya disini Bahwa ini sangat berpotensi besar kita kembangkan Baik dari sektor pariwisata baharinya Kita melihat ini, ini kan lahan disini lokasi ini luar biasa ini Seperti ini di sebelah Kemudian ini disini bisa kita benahi Dengan bikin misalnya, apa, Gaseko, apa namanya Gasebo Gasebo, ini naik Kemudian ini nanti, ini sekitar anunya ini Ini adalah tempat-tempat ini Bisa kita buat, apa Apakah namanya itu, ke laut, itu mandi-mandi lah misalnya Kemudian pengembangan pelabuhannya ini sangat potensi luar biasa Karena ini airnya disana, ini cuma disini yang dangkal Kalau disana ini, ini dalam, ini airnya disana Kenapa kita tahu, karena ini tempat main-main kita disini Jadi orang tua mengatakan, jangan, jangan kesana Karena dalam ini airnya didalam Karena itu salah satu Kalau kita mau kembangkan misalnya pelabuhan itu Misalnya kedangkalannya itu Jangan sampai dangkal itu disana Ini kan dalam disana Sangat luar biasa, kita kembangkan ini menjadi sektor perusahaan ini Jadi di tempat ini Di desa Sulai, Kecamatan Bermanda, Kabupaten Bermanda ini Oleh karena itu, saya menghimpak kepada pihak-pihak yang memang punya modal Memang berkenginan untuk mengembangkan Coba-coba datanglah di Sulai Melirik-Melirik Bukan cuma ini, titiknya masih banyak Turun ini, panjang ini Masih ada sana potensi yang luar biasa juga Kemudian disana juga punya Ya, di bukit tinggi juga disana Kemudian disitu Memang kita ini punya potensi yang luar biasa Saya panjang ini pantai desa Sulai Ini luar biasa kita bisa kembangkan ini Tinggal Bagaimana kita ini bisa mengembangkan ini Yang betul-betul mau berkeinginan untuk mengembangkan ini Tidak setengah-setengah Nanti kita pemerintah setempa Pemerintah daerah, provinsi Kita akan bersama-sama jalan Apa-apa perlu yang kita benahi Untuk mendukung ini Wisata Bahari yang ada di daerah kami Dan saya sangat mendukung sekali Karena ini Kalau ini bisa dikembangkan ini Maka bisa mendorong ekonomi masyarakat saya Di Sulai ini Ya, pasti itu Kedua, membuka lapangan kerja Pasti ini orang-orang disini yang Bisa disini bekerja Apakah misalnya Menjadi apa Menjadi disini Penjaga atau apa semua ini Ini namanya membuka lapangan kerja Termasuk ya masyarakat jualan Jualan apa semua Memang sangat potensial sekali Ya inilah kita lihat nih Situasi Untuk yang potensial sekali Untuk bisa dijadikan pariwisata Di desa Sulai Kecematan Ulumanda Sulawesi Barat Siap Siap, siap, siap Ini beliau semua Karena potensinya memang Sangat-sangat bagus Seperti dikatakan tadi Pak desa Bahwa ini Di luar ini Laut dalam Jadi Kapal-kapal yang bertunah setinggi Bisa Berlabuh disini Apakah nantinya Semacam kapal peri Atau persinggahan Semacam kambuna Artinya Kapal-kapal yang Penilah Bisa Berlabuh disini Nah ini Sangat bagus sekali Dan sangat potensial Demikian Laporan kami Dari Selebes Makasih Disinilah Tempat Potensial sekali Untuk bisa dijadikan Pelabuhan Plus Pariwisata Sangat bagus Ini Kita Bersama Staf Pak desa Dengan staf Dari Desa Sulai Kecematan Ulumanda Kabupaten Majekne Sulawesi Barat Semarang Selamat Ya Tadi Sapi Rok Saya Teknik Tidak Sep ya kan tinggi teman-teman pesanak suhu jadi potensi misalnya pasti memang itu apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya berkunjung di kantor Bapak di Desa Sulai Kecamatan Ulu Manda, Kabupaten Majekne Sulawesi Barat sehubungan dengan peninjauan dari saya Mustafa Kamal dari Tim Selebes Magazine Biro Sulbar disini kelihatan sangat berpotensi punya potensi untuk dijadikan tempat pariwisata di Kecamatan Ulu Manda ini berikut kami temui Pak Desa Sulai Kecamatan Ulu Manda maaf Pak dengan Pak siapa Pak? saya nama saya Pak Abdullah SPD MSI Pak Abdullah SPD MSI bagaimana Pak mungkin bisa sedikit memberikan keterangan terkait masalah pengembangan wisata yang ada di Desa Bapak ini iya jadi pertama-tama atas nama pemerintah dan masyarakat Desa Sulai tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dari media ini untuk mencoba menelusuri potensi wisata di daerah kami khususnya di Desa Sulai Desa Sulai Kecamatan Ulu Manda Kabupaten Madini ya saya ini Pak adalah boleh dikata putra desa ini jadi saya tahu persis bahwa di Sulai ini memiliki potensi yang sangat luar biasa yang dapat kita kembangkan ke depan untuk sektor pariwisata bahari terbuka lebar dan sangat sangat bagus kita kembangkan ke depan karena kita tahu kalau bisa ini dikembangkan ini wisata bahari di desa ini akan bisa mendorong tumbuhnya perekonomian lokal kedua bisa membuka lapangan kerja terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak utamanya dari Bapak ini yang sudah kunjung di daerah kami untuk mencoba melili kita punya potensi wisata yang ada di desa kami dan atas nama pemerintah dan masyarakat tentu kami merespon kami akan mendukung kita akan berjalan bewarengan untuk mengembangkan kita punya potensi wisata yang ada di daerah kami ini lalu selanjutnya bukan hanya kita berpikir jangan berpikir sampai di situ pengembangan wisata tetapi di daerah kami ini khususnya di Basulai ke sana ini ada potensi pelabuhan bisa pelabuhan besar ini antar pulau utamanya kita ini ini kan daerah penyangga IKM ibu kota negara potensi sekali bukan hanya kita benahi memunjuk tetapi bisa kita benahi juga ini di samping juga ini dipalipi tetapi ini di derah kami ini khususnya malunda dan malunda tubuh ini potensi sekali di daerah kami dikembangkan pelabuhan peri di sini karena ini kan termasuk juga lintas segitiga di sini karena ada jalan keuluman ini tembus memasah jadi ada juga jalan porus ini jadi ini jalan segitiga ini dan sangat menunggu jadi itulah harapan kita harapan bersama di daerah kami tentunya Bupaten Majed dan Aswab pada umumnya jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ingin mencoba meliri potensi kami dan insyaallah sekali lagi saya katakan nanti kita ini bersama-sama secara masyimal saya akan nanti bertanggung jawab bagaimana akses jalan yang bisa insyaallah nanti kita lihat kalau memang sudah ini kita sudah memang kita mengumpangkan nanti kita bagaimana kita punya anggaran ini kita masih makam khusus untuk aksesnya dulu ke sana karena tentu kami pemerintah desa dan kabupaten bertanggung jawab karena itu nanti akan mengembangkan kita punya daerah ini kalau bisa sangat menguntungkan daerah kita ini baik lokal maupun secara umum kabupaten Majed saya kira itu tangkapan saya terima kasih banyak pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum selamat selamat menikmati